Hai tetap support tim-tim kita tanpa melecehkan atau menghujat oke sini dia game pertama RRQ Hoshi versus IDNS ya guys yang paham ini pertandingan perdana RRQ di babak fase grup di kolom komen mana kesulitan kalian itu hei umat-umat mobile Legends lemon main guys ada lemon ternyata si Skyler enggak main guys yang ketiga ini dia kita berlaku merlaku Skyler Skyler enggak main ganti lemon lemon pakai Mia Bang enggak lemon pakai clean Albert dengan julian nggak pakai link ya padahal link-nya nggak di band tadi nggak diambil juga sama IDNS harusnya pakai links ya akan ada lemon Israel akan menggendong Rikadik juga ada di crossbow dua-duanya pasti akan menimbulkan efek yang begitu mematikan berapa bang veo dua guys best of two ada belum lagi sekarang IDNS ada ramela guys satu-satunya player wanita yang ada di MSC 2022 ramela menggunakan Cecilion dua tim bermain lemon ide lemon akan menggendong kasih pribadi nanti hal ini jangan kayak Mia aja kemarin blunder ya guys ya ini sementara untuk kita lihat sekarang menggunakan Lolita menambah lagi bagaimana full Hero yang dia milikin dengan track record Albert Hyper Julian Julianto untuk dari si mobil itu gua percaya sama si Clay apalagi kalau udah pakai jalan-jalan dengan adanya Lolita Hero kapir ya guys ya udah pasti Albert masih mengambil farming aja masih mengamankan beberapa masih bisa dikuasain sama si Clay bar ini sampai ke area tersebut untuk cutting Minion dan Esmeralda yang digunakan Oh tapi ada satu flikir yang memang sudah dikeluarkan dan ini akan menjadi informasi yang cukup baik harusnya lemon pakai retail aja ya nggak sih lemon retail harusnya memaksa Zandri menggunakan flikirnya ambil retail dulu tadi coba untuk melakukan jalan-jalan di area jungle milik I don't sleep sementara lemon akan cukup juga untuk darah-lainnya dan juga resepon pakai semi janda ada gering oke dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah berkontribusi di kolom komen kita dengan emor api kalian kita tunjukkan kesulitan kita hilangkan komen-komen negatif yang tidak tentu arah tersebut karena sekarang tapi dia ternyata lalu colek buat pergerakan dan juga Hai semuanya mencoba baju pagi depan tapi gagal bisa mendapatkan Tartal tersebut sangwin kalau nggak kena karena siapapun bahkan untuk udah nggak bisa diragukan lagi albat kalau soal retribusi ya guys ya udah pasti menanglah di pukul mundur pemain-pemain dari I don't sleep setelah tak telah dilepas untuk teman-teman dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi tapi jangan meremehkan juga coy DNS lumayan hero-heronya ada tamu langsung sambil Cecilion tapi kita bakal melihat di sana first blood berhasil didapatkan oleh seorang Albert terhadap ramellanya Papulung Yap dan Cecilion dihentikan oh tadi ada tukang sampai eh Oh 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 lemon tapi coba hein langsung aja langsung aja mencegara Hai juga dengan Invene juga mistik film menghilang retak e-ritel bahwa kelas empat dah hilang begitu saja ketika webminian sudah kalau kata gua mendingan pnk persi ini aja ya enggak sih lemon terus ya menang sih harusnya kuat sih harusnya SMC lawan tamu ya enggak sih tapi masih coba ditahan untuk inferno nya yang belum diaktifkan dia masih menahan spell tersebut masih bisa one-f-one situation tapi mereka balik lagi menurunkan temponya masih di dalam areanya masing-masing masih melakukan farmingannya dengan tempohnya cukup itu tamu-nya kenapa ke si itu mau ngapain joe tamu-nya kenapa kemin tapi di satu sisi mereka juga ada iritel dan Cecilion jadi sebenarnya mereka buat main agresif pun agak albert joe lihat mungkin mereka cuman menggunakan abyssal trap untuk cari info aja waduh ini donning lightnya udah nyerempet juga karasun sampak langsung aja dengan inferno yang udah diaktifkan beberapa saat lagi tapi esmeralda fokus dulu terhadap satu webminian yang akan dihilangkan dan di area mid dengan menambahkan staknya lagi dan sumsa umpak harus pulang harus kembali lagi menuju ke arah lainnya tapi lihat di bagian atasin hati-hati fit yang udah diaktifkan namun dari iritelnya masih stay di area tersebut bahaya sumpah gak sekarang let gini mereka ada iritel ada Cecilion mengamankan untuk tartel yang kedua sudah memiliki item jenis juga untuk seorang albert kali ini udah mulai mencinta dapat lagi latar telah jangan sampai dapat di DNS kontes terlebih dahulu apakah bakal memaksa lemon lihat colemon spainnya terlebih dahulu tapi ternyata enggak please juga mulai diketimis dikit coba untuk memberikan beberapa damage dan Louis masih bisa mundur kali 50 iap chain yang udah di enhance pun tadi sepertinya masih gagal untuk bisa pendapatkan langsung pergerakan ke arah dari Akay tapi Akay mulai terkurung diantara sebut hanya satu kali ini totalnya berhasil diamarkan oleh ramai lah mereka mulai maju ke depan untuk bisa membalaskan keadaannya saja dengan adanya satu pergerakan dari lewat absetemen yang dimiliki tapi akhirnya berhasil diambil wisnya berhasil ditumbangkan dan mereka pun albert indomaret tadi-kadik bisa orang nggak kena Albert indomaret guys malah Sicilyon yang dapat kali ini tertolnya tidak finn di sana mencoba untuk maju ke depan bersama seorang Albert yang mencoba untuk mengamankan part obat milik tim ada no sleep juga dan juga buat lagi nonton buatkan semuanya bisa langsung menyelesaikan quest dari transfer dan dapatkan beberapa emot-emot menarik tentu ini ini terlalu rugi sih dari segi gol RRQ menang ya guys hampir 2000-an perbedaannya nih sekarang R7 udah mulai bergerak nih ke area mid sang winclaw enggak Oh tuker co R7 tuker sama clean clean kembali lagi ke webnya tapi Iritel ada tetap di bagian atas Esmeralda udah bergerak dan bertemu dengan ini tau tapi clean di bawah dengan tamu mereka lah yang akan melakukan fight sesaat lagi mencoba untuk bertukar len antara lemon dan juga R7 kali ini dan jangan lupa juga buat kalian semua yang lagi nonton jangan jangan lupa buat gabung msc live carnival bisa search di tiktok kalian msc 2020 lemon belum ngekil Bang lemon belum ngekil guys cuman asis doang lemon masih melakukan pergerakan belum ada satu target pun yang terkena lewat efek abysel arrow yang bisa dihasilkan tapi dengan adanya pin mulai melakukan lagi nanti-nanti pinnya dengan charge yang dia milikin langsung aja mencoba untuk menggantar web Minion tapi Awas Oh 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 kita bisa-bisa ada kembali langsung dikeluarkan begitu aja tapi untuk Albert yang bersemunyi seorang diri adalah kelasnya yang dikeluarkan begitu aja sabord dibanaskan dengan sangat saya cepat tapi Albert yang mendapatkan damage yang mas para tubuhnya lewat sabit crossbow begitu menyakitkan tapi arsefon ada diareneamir mereka berkumpul kebanyakan terluruh gisi sama-sama satu-satu dapatkan satu player tambahan dari I do not sleep ya tapi kita masyarakat wajil aja khusus banget tersebut terhadap tamu di sana dan sementara Tartel yang ketiga setelah satu yang kedua tersebut bakal cepat-cetel aman aman tanpa kontes kali ini dan sementara Albert bakal bergerak area bottom line sudah melihat posisi dari seorang Zandri mereka ingin coba untuk mendapatkan satu player dari bottom line apapun turutnya minimal crazy jadi telan-teman dan ada nomin-nomin blast karfra Zandri dan masih punya flikir dan masih still survive dan tak ada flikir co selenanya flikir dari telnya sebring setidaknya mereka berhasil memukul mundur tapi ternyata dengar adanya Ake masih lewat wah lemon coba mendorong mundur karena beberapa player dan sayang sekali lemon kali ini berhasil tertangkap dan lemon pun harus lemon retak guys bisa dapatkan semuanya untuk bisa dapetin sekarang juga skill MSC Farsha di in-game-nya dan kita bakalan dulu dari sini lemon apa yang kau lakukan mohon bisa ya ramble cuman ada kok nggak sih jadi sekarang masih scaling ya berhubung dia udah kena pick-off dua kali memang enggak segampang itu tapi kayaknya sempet lihat suh sampai sempet bikin gimana khususnya oke kalau emang nggak salah lihat itu pik yang menarik itu sih menarik banget nih karena kan untuk sekarang juga tamu sih udah beberapa beberapa saat yang lalu ada sedikit perubahan juga dari itemnya korosan side kita sering melihat ala si halbert juga karena dipasangkan juga di dalam tubuhnya dan minta untuk kali ini DHS dimana lawannya Esmeralde harus digerus Pak HPnya berubung tiba kalau sering ngedual mungkin karena emang Aragi memang mainnya suka makro banget ya kadang-kadang dikirim sendiri gitu kan buat ngepresurin walaunya nggak bisa menang setelah gila sakit banget coklat mungkin karena itulah itemnya dibikin Oke langsung satu bar langit itu sih selena dan gandri pun harus dipaksa untuk pulang terlebih dahulu dan satu tertarut lagi ada di bagian atas udah berhasil dihancurkan Oke outerturat berhasil didapatkan untuk tim Aragi Hoshi sementara itu Lord juga bakal muncul dalam waktu beberapa detik lagi tentu ya udah mulai set up ke arah Lord dari tim Aragi Hoshi tentu ya dan R7 R7 tadi satu babas dan nampaknya juga di Aramit lain ada Yudhismin bakal coba digunakan dari seorang list tapi belum buat ngejepit Wah gila R7 coba di sana mencoba mendapatkan izi tapi jauh nih like uh hampir nggak kena tapi di sisi lain Aragi Hoshi mencoba untuk kontes kembali di aramit lainnya dimana tamu nya menjadi korban terdita Midland terhasil didapatkan retak kota hilang Oke dengan dengan poin kill yang enggak begitu banyak tapi setidaknya objektif yang begitu baik awas hati-hati jangan sampai tercuri cok akannya juga dari triknya perlahan tapi pasti mencoba untuk mulai maju ke bagian pada Hai mulai tertarik lihat R7 sumpah nggak ngotak coba untuk mengejar ke bagian belakang Epis pinnya berhasil untuk menjerat langsung karena sepertarik berhasil membuat mereka berusaha banget guys R7 sumpah tersebut dan mereka pun berhasil mendapatkan objektif selanjutnya Oke kita melihat memasuki menit yang ke-9 tentunya kali ini tim harga cukup unggul dan kita bisa lihat dari segi itemnya awasi sudah diselesaikan oleh R7 ya dan tak dari gol hampir 5000 jadi sekarang dia tuh 6000-an banget bisa ada defense untuk fisikal dan magical dan dia sudah bisa mengurangin healing dari susah baiklah saya itu Albert sekarang kita lihat DPS udah tinggi banget loh dengan genius one dan juga vetor Thailand dia bisa langsung aja ngeluarin DPS yang beneran udah ngekil Bang udah jauh lemon udah ngekil satu mati satu asis dua pimpin dalam donilai demex ya sakit banget seorang yang rame lah disana yang dimana kali ini Lord sudah bergerak berhasil mendapatkan inerturut mid-nya dan alhar kiosi mulai coba untuk tetap kembali untuk melakukan tim pakai 50 Oke ada shadow twin black NK bisa N Oh tapi kita lihat di area mid Lordnya pun udah hilang dimana Lordnya belum di enhance Lordnya masih cukup lemah abisalah Rau nggak kena lagi Albert berhasil mundur dan pergi pula mereka ke arah yang lain guna untuk bisa menghilangkan satu inerturut yang ada di bagian kelas peseni slow-pes seperti ini ini pelan-pelan mematikan larasi eh ya Pak objektifnya satu persatu lenyap semuanya hanya bisa best turret aja yang dimiliki oleh teman-teman dari I don't sleep tentunya apa sih ya emang kita main rapi banget ya dan mereka tuh kontrol semua hal sepensi Mek Dilar kelihatannya tuh kayak emang enggak ada mengurusuh banget luar sepensi langsung ke belakang saya jauh incirin retailnya itu jadi mereka nggak bisa ngambil sedangkan arah kiosi tuh kalau emang mereka nggak dapat kill pun mereka dapat objektif semuanya jadi sekarang mereka tuh punya full kontrol di hutan-hutan Mereka nggak bisa bisa maksa Aiden sama kemana-mana dan mereka bisa main dengan perhitungan ambil Lord dan menggunakan tersebut untuk ambil R7 lihat guys ini mereka juga harus berhak ini harus waspade dimana nantinya Wah sakit banget coklai gimana laser turbinya itu sih di retail langsung setengah darah tuh hilang dari heavy crossbow nya apabila sudah aktif belum lagi kalau nantinya kombo mereka dari I do not sleep itu berjalan dengan baik Cecilion diajak ke legend itu akan sangat-sangat berbahagia sekali untuk dirinya dan sekarang ada DHS jenis one pula di dalam tubuh dari Selena item-item jahat sudah mulai kelihatan ngomongin item ya sebenarnya lemon tadi bikin Heptasis loh yang clean jadi kalau emang ada lagi sini bakal ada banyak-banyak kesempatan buat RRQ langsung pick off loh karena emang hero-hero mereka tuh Savior Clint dengan Heptasis dan juga ada Albert jadi burst-nya tuh emang sakit banget jadi ide-nya sangat hati-hati banget jangan sampai mereka tuh offside positioning oke kali ini tim RRQ si mencoba bermain aman sambil menunggu Lord yang sebentar lagi bakal muncul kembali tentunya bakal main objektif mencoba untuk mengamankan game secepat mungkin karena ingat jika dibawa ke late game I do not sleep bakal kuat banget dengan full hero nya Cecilion dan juga ini tahun ya Pak Bulu yep R7 dengan sprint yang belum ke pop-up pastinya masih pede untuk berada di dalam lane yang dia milikin terus mengganggu terus buat konsentrasi pemain dari I do not sleep terpecah dan sekarang Lordnya tanpa adanya kontes bisa diamankan oleh RRQ si yang siap untuk menabrak pula ke arah pertahanan yang milikin I do not sleep iya kita belum lihat Lordnya udah berhasil didapatkan dan jangan lupa juga buat kalian semuanya rekam momen-memen seperti ini di tiktok kalian dengan hashtag we on msc dan menangkan lemon baru ngukil satu adik-adik pengen gua pengen lemon suruh sepek Bang bisa nggak ya pakai keren lemon sepek juga Lord bakal bergerak dari mid lane dan kita lihat siapa setap yang bahkan yang dilakukan dari tim arah monopuluh iya downloadnya udah siap untuk masuk ke bagian dalam dan bener aja udah berhasil untuk mendorong mundur coba lihat esperaldanya dengan menggunakan sprint dia masuk dan mencoba untuk musim-musim untuk rosmone sirutnya start testnya bersama Ais retak saat tugas permainan dari dns-4 di area berbeda berhasil diambil oleh RRQ si bisa sih dapet bawah ini semuanya berhasil masuk aku aku coba Oke barusan kita lihat ada sore ada skate yang langsung dikeluarkan pula oleh Julian tapi ternyata belum ada demikian berhasil diantarkan pula karakai dan mereka berhasil menghancurkan seluruh objektif yang dimiliki oleh I do not sleep I do not sleep sudah enggak memiliki turut sama sekali selain besenya saja yang tersisa tentunya memasuknya kepabla kita bakal juga setap retak ramelanya pemain satu-satunya wanita di msc 2022 guys ramelah 021 KDA nya jadi senakan Cecilion ya guys ya bareng naikin Demis dia ketarut juga ya enggak cuman ke orang dan itulah yang bantu-bantu banget arahnya untuk mengambil objektif mungkin dan mereka tuh masih sabar-sabar aja loh mereka tahu mereka ada keunggulan sekarang sampai bahkan dua item yang itu beberapa orang ya dan mereka tuh ya udah kita nunggu aja gitu asal kita nggak kena shardang kita nggak di-comeback masih nggak masalah dengan perbedaan gold sampai 13.000 dengan kill hanya hanya 6 itu hanya 6 kill jadi kalau kalau impunity tadi no objektif yes kill ini kebalikannya ya ini berantem nggak mau ya yang penting objektif aja berhasil mereka ambilkan ambil terus-terusan ini teman-teman menunggu lagi enggak digas kenapa ngarah kelet game coba aja tuh langsung aja bener enggak sih kelet game hidup pada diam-diam cok wah apk wah di ofisial lalu hashtagnya wii lemon ngepain cok malapristal anjir dan kita bakal kembali ke game lemon malapristal cok lihat kamera dong dia teman-teman ada di mahar Q mencoba untuk membersihkan web punya lebih lemon sama-sama si Clay malapristal cok tiktok anjing hajar tapi ada ibi-spin tentunya mengarah seorang R7 dapat R7 bakal kuat menahan 5 dmx hero Oh tapi lihat RRQ Hoshi di sana ke arah seorang tamu tapi R7 masih bertahan R7 nya masih bisa mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap klik leilang kali ini yang dimana Hai orang-orang double kill maniak colemon Wow gila colemon menggila dikadi dapatkan langsung beberapa informasi dengan source yang udah dikeluarkan tapi coba hampir mania wah gila kemana itu sih Cicok nyala langkah yang bisa serah sudah ya guys ya seorang diri dari pagi lah kelas lomon lemon guys dan juga berfokus bisa mendapatkan sepenuhnya retak sudah koid ns Thailand retak retak ya guys ya untuk karyosi di game yang pertama wow wow bermain objek tak koid ns baremen tarik ulur yang dimainkan last month kelas sempat luar biasa menghasilkan lemon kelas ya guys ya mantap monkel hasil lo pakai pakai klin malah tik-tokan jota di lemonnya barang men malah rekel-rekel pakai battle emotus sama si Clay berhasil memancing seluruh player dari I do not sleep nah luarkan source ke mereka ke dalam tubuhnya spring dikeluarkan di acak-acak balik semuanya tadi tuh dia bagus banget jadi bisa nge-bait semua orang yang mau coba nge-pink up R7 karena R7 tadi kita udah bilang banyak nih main itu pede banget kedepan karena dia tahu ada sprint nggak usah takut gitu loh tapi giliran dikejar kita lihat tim arah itu motong jala jalur kabur dari IDNS ya nggak